Intro Selamat pagi pemirsa IGTV dimanapun anda berada kita kembali berjumpa dalam sidang terbuka promosi dokter teknologi informasi Dan pagi hari ini promovendus yang akan mempertahankan disertasi dari penelitiannya adalah Haryanto Dimana disertasi yang diambil oleh Haryanto adalah identifikasi sidik jari asli atau palsu berdasarkan jarak minutiae menggunakan metode konfusional neural network Dan untuk membahasnya saya bersama co-promotor dokter Suni Arief Sudiro Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Suni Waalaikumsalam Pak Elham Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Pak ini Alhamdulillah hari ini adalah puncaknya dari Pak Haryanto Betul Untuk dalam pendidikannya Pak ya Artinya ini adalah S3 DALA yang tertinggi Keluar dokter mudah-mudahan dicapai dengan nilai yang baik sekali Kita akan membahas Pak mengenai apa yang diteliti oleh beliau ini Oke Bapak sebagai co-promotor melihatnya judul yang diambil Identifikasi sidik jari asli atau palsu Berdasarkan jarak minutiae menggunakan metode Konfusional neural network Pak bisa dijelaskan mengenai Kalau sidik jari itu memang Gift dari Allah itu memang berbeda-beda Pak ya Tidak ada yang sama di dunia ini Pak ya Tidak ada yang sama Bahkan kembar pun Twins pun Kalau wajahnya mirip Sidik jarinya beda Pasti berbeda Pasti berbeda Biarpun ada goresan sedikit Kalau sidik jari tergores Pak Ada pengaruhnya Pak? Ada tentunya pengaruhnya ketika ada luka Tapi nanti dia akan tumbuh kembali Pak Tumbuh kembali dan Ini kalau kebesaran Tuhan Tumbuh seperti semula Itu sidik jari Jadi walaupun dia tergores Luka cukup dalam Nanti akan kembali Akan kembali Jadi dia tidak akan hilang Kiri kanan beda Pak? Beda Antara sidik jari beda Antara jari satu dengan yang lain itu berbeda Berbeda ya Pak ya? Berbeda Dan itu bisa dipelajari ya Pak ya? Bisa dipelajari Bisa diakuisisi Diambil Kemudian kita gunakan untuk Salah satunya ini Untuk Aksesing sistem Pengendalian Akses terhadap Sistem Kalau di bidang Komputer Banyak beberapa Sistem berbasis komputasi Bahkan Gedung-gedung pun Kita kenal yang namanya Smart building Untuk mengakses Artinya memasuki Ruangan Gedung itu Salah satunya Kita bisa gunakan Sidik jari Fingerprint Iya Untuk absensi ya Fingerprint Absensi Bisa untuk absensi juga Ini Kemudian Apa lagi? HP? Di handphone udah ada sekarang Pak? Sudah ada Yang penting ada perangkat untuk membaca Sidik jari Sidik jari tadi Atau fingerprint tadi Kita sebut dengan sensor Sidik jari Sensor sidik jari Itu yang utama Harus ada dulu Kalau gak ada kan Susah ya Aksesnya Iya Jadi ini adalah Memang teknologi Sudah cukup lama Iya Pak ya? Betul Penggunaan sidik jari itu Mungkin paling awal Karena Fitur dari Biometrik Itu punya karakteristik Masing-masing Pak Seperti tadi Kita udah singgung Wajah Orang kembar pun mirip ya Pak Mungkin kita sering Kesulitan membedakannya Tapi sidik jarinya dia beda Ada lagi misalnya Fitur DNA Satu keluarga kan identik Bisa ya Pak ya? Bisa dicek Berdasarkan DNA Itu bisa digunakan untuk Keperluan Identifikasi Untuk pengenalan Hanya sidik jari yang berbeda ya Pak? Sidik jari yang unik Tadi saya katakan Menurut Prof Jain Penelitiannya itu Bahkan antar Sidik jari pun berbeda Antara jari itu berbeda Untuk satu orang yang Yang sama Jadi kita punya berapa? 20 sidik jari ya Kalau mau dipakai kaki juga Jempol dengan jempol aja Beda nih Pak ya? Beda Kiri dan kanan beda Oke Itulah ya Kejadian dari Memang kebesaran Tuhan ya Pak ya Jadi Nah inilah Yang kadang-kadang Akhirnya memang sangat Diperlukan Ada beberapa akses Yang bisa di Kalau polisi beda ya Pak ya? Beda lagi Polisi Sama Judul besarnya adalah Rekognisi Pengenalan Tapi biasanya di polisi itu Untuk Forensik Untuk menelusuri Tindak kejahatan Ini siapa sih yang terlibat Di TKP itu Dari sidik jari yang tertinggal Itu bisa di Akuisisi Kemudian diproses Lebih Keidentifikasi Dan pengenalan Mengenali Si pelaku tadi Ya Itu Jadi Itulah kenapa Sidik jari dipergunakan Karena memang satu Semuanya Berbeda Berbeda Hanya kita yang punya Nah Kalau yang disebut Di Pendidikan beliau ini adalah Sidik jari asli Atau palsu Nah ini maksudnya Yang dimaksud dengan Palsu itu seperti apa Pak? Jadi misalnya Kita menggunakan Karet Silikon rubber Gitu ya Ketika masih Mungkin pernah tahu Silen ya Pak ya Yang kita buat Aquarium itu ya Oh iya Nah itu kalau masih basah Sidik jari kita tempel disitu Maka terbentuklah Sidik jari Nah ini yang dikatakan Palsu Nah sidik jari ini Kita bisa tempelkan ke sensor Sehingga seolah-olah Kita misalnya absensi lah Nah absensi misalnya Seolah-olah Si yang punya sidik jari tadi Hadir gitu kan Oke Padahal itu Palsu Palsu Kita generate Salah satunya Menggunakan Silikon silen tadi Ada beberapa material lain Yang kita gunakan Selotip katanya bisa Selotip juga bisa Itu sekedar absensi itu Ketika kita tempelkan kan Tertinggal Di selotip itu Terbentuk lah Pola Nah itu juga bisa Kadang dikasih arang dulu ya Si arang juga bisa Itu yang disebut dengan Layton fingerprint Ataupun Spoof fingerprint Atau Palsu tadi Fake fingerprint Ya itu yang jelas Digunakan untuk Sesuatu yang tidak baik Pasti Ya untuk Mengakalin Ya Mengakalin lain Sistem Minimal mengakali Sistem Entah itu Membuka Komputer Membuka handphone Dan lain sebagainya Termasuk Mengakses gedung Akses gedung Untuk masuk ke akses gedung Atau yang kita kenal Mungkin Yang sering Dipergunakan Dan lazim digunakan Adalah absensi Meneliti ini Dengan Satu metode Dengan jarak Minutiae Nah ini Apa itu pak Oke Kalau kita perhatikan Jalur-jalur Di sidik jari Itu ada yang Bercabang Ada yang terputus Nah Posisi Ketika terputusnya Jalur Itu Disebut Minute Endpoint Minute Endpoint Karena berakhir Kalau yang bercabang Disebut Bifurcation Minute Jadi titik Minute Yang Karena jalurnya Bercabang Oh gitu Itu Disini akan tersusun Titik-titik Nah itu Antartitik Bisa kita ukur Jaraknya Oh gitu Dan membentuk Satu pola yang Unik Dari satu Dengan yang lain Baik Jaraknya Kemudian Sudut Angulasinya Nah itu Itulah yang kita gunakan Sebagai dasar Untuk Menentukan Oh ini sidik jarinya Siapa Gitu ya Dan dicatat Kalau di kepolisian itu Punya kode Kode khusus Nah itu Yang disebut dengan Titik-titik Minute Jadi Nah Disamping memang Sidik jari kita Berbeda-beda Tapi dibagi lagi Itu hanya dua Memang ya Pak ya Bercabang dan tidak Sebetulnya lebih Tapi yang paling sering digunakan Dua tipe itu Ya Bercabang atau tidak Atau tidak Jalurnya Nah itu posisi disitulah Yang disebut dengan titik Minute Oke Titik minute itulah yang diukur Jadi Kalau seandainya Seseorang Menggunakannya untuk Ya itu tadi Ngakalin Dalam tanda kutip Dari jarak itu pun Kan akan berbeda ya Pak ya Ketika kita tempelkan Yang asli dengan yang palsu Ada perbedaan Nah inilah yang kita coba Manfaatkan Kita teliti Untuk menentukan Keaslian dari suatu sidik jari Atau tidak Nah karena datanya Begitu banyak Ya salah satu Tool sekarang Yang kita kenal dengan Deep learning Salah satunya adalah CNN Kita coba Manfaatkan untuk itu Dan hasilnya Saat ini Sedang dipersiapkan Untuk sidang terbuka CNN itu Convulsional Neural Network Itu bagian dari Deep learning Jadi inilah yang Dipergunakan Atau diteliti oleh Pak Haryanto Pak Haryanto Dalam disertasinya Keterbaruan dari Keterbaruannya Salah satunya nanti adalah Arsitektur Dari model CNNnya Oh gitu Ya model CNN ini Punya arsitektur Nah Dipakai untuk Identifikasi ini Harus disusun Secara khusus Karakteristiknya Berapa layer Ya kan Kemudian input Faktornya berapa banyak Nah inilah Yang hasil Dari penelitian Ini Jadi Model Dari suatu Arsitektur CNN Yang khusus Untuk Digunakan Mendeteksi Apakah sidik jari itu Palsu Atau tidak Oke Yang jelas ini memang Sudah banyak Pak ya Yang meneliti ini Banyak Di biometrik Fitur itu Banyak yang meneliti Ya Fingerprint Terutama yang paling banyak Karena itu tadi ya Kelebihan dari fingerprint Tidak mengalami penuaan Ya Makin tua Kalau wajah Makin keriput Tapi kalau susunan Dari minutik Itu Tetap Begitu dewasa Sampai Apa namanya Remaja Sampai dewasa Itu tidak akan berubah Dari lahir pun Nah lahir pun ya Tapi ada penelitian Memang khusus Untuk children Fingerprint Ya Nah ini juga Lagi berkembang Ya Nah terus terang Saya belum Begitu dalam Mengamati yang Fingerprint Untuk anak-anak Ya Tapi yang Tadi saya kata kan Begitu udah settle ya Usia seseorang Sampai tua Fingerprintnya tidak akan berubah Beda dengan Wajah Atau bagian-bagian tubuh lainnya Faktor aging Namanya aging Faktor penuaan Kulit pun berubah Kulit tangan Kulit apa itu ya Orang jalan pun Kadang kan ada tuh Namanya gaed Pak Ilham Gaed Itu gaya orang berjalan Oke Nah itu kan Kalau dia Sakit Kakinya pincang Beda Beda lagi Makin tua Loyo Beda Nah itulah Yang permanen itu Sidik jari Oke Nah pak Dalam hal ini Karena memang Tidak berubah Kemudian bisa saja Dipalsukan Untuk tujuan tertentu ya pak Betul ya Tujuannya tersebut Nah ini apa yang terjadi Apabila kita nih pak Apabila kita Tergores tadi Nah akhirnya kita Tidak bisa mengakses Baik itu Baik itu Bang sendiri Sidik jari yang kita gunakan Ataupun masuk ke gedung Ataupun absensi Dan lain sebagainya Itu apa yang harus kita lakukan Oke berarti Saya singgung lebih dalam Tentang sistem Identification Itu ada yang namanya Proses enrollment Ya Oke Proses mendaftarkan Sidik jari mana yang akan kita daftarkan Oh pantasan Oh pantasan Kita bisa daftarkan Lebih dari satu Oh iya Nah itu untuk Tadi Kalau sidik jari kita terluka Kita punya alternatif Oh iya Bener-bener Nah itu ya Proses enrollment Jadi satu orang user Bisa Enroll Bisa mendaftarkan Lebih dari Satu ini Sidik jari Dan itu Itu suatu hal yang Umum Ya Satu hal yang umum Kita menggunakan Sistem identifikasi Nah di Absensi pun Saya kira juga begitu Iya iya Betul-betul Jangan hanya Mendaftarkan satu sidik jari Dan kalau suatu waktu luka Luka dan lain sebagainya Itu akan jelas berubah ya Pak Gak dapat tukin dong ya Ya Pak Kebetanya Sidang terbuka akan segera dimulai Pak Oke Kita langsung menuju ke Auditorium Kampus F8 Baik Nanti kita ketemu lagi ya Iya Dan pemerintah UGTV Langsung saja kita Bergabung dengan Auditorium Kampus F8 Muntas Gunadarmadepok Sama-sama untuk menyaksikan Sidang terbuka Promosi Doktor Ilmu Teknologi Informasi Dengan promo Vendus Haryanto Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Sidang ujian disertasi terbuka Promosi Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadharma Yang dilaksanakan secara daring segera dimulai Sidang terbuka secara daring ini disiarkan langsung oleh UGTV Yang dapat diakses di channel 32 TV Digital Atau channel 54 TV Analog di wilayah Jabodetabek Atau melalui streaming di ugtv.co.id Dan di tv.gunadharma.ac.id Dapat juga melalui aplikasi UGTV Mobile Yang dapat diunduh pada App Store maupun Play Store Yang terhormat Rektor Universitas Gunadharma Profesor Doktor Es Margianti SEMM Dipersilakan untuk memulai Sidang ujian disertasi terbuka Baik, terima kasih Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Saya nyatakan dibuka Padahal dalam sidang ujian ini Saudara Promofendus Haryanto Akan mempertahankan disertasi dengan judul Identifikasi sidik jari asli Atau palsu berdasarkan jarak minute Menggunakan metode Convolusional Neural Network Atau CNN Sesunan daun penguji pada pagi ini adalah sebagai berikut Sebagai promotor dan pimpinan sidang Bapak Profesor Doktor Sarifuddin Madenda Dan sebagai co-promotor Bapak Tubagus Maulana Kusuma MNSC Dan Bapak Doktor Suni Arief Sudira Sedangkan sebagai penguji luar adalah Bapak Doktor Yuhandri Sebagai penguji dalam adalah sebagai berikut Satu Profesor Doktor Es Margianti SEMM Dua Profesor Surya di Harmanto SAC MMSI Tiga Profesor Doktor Bambang Suryawan Empat Profesor Insinyur Busona Suryawirjo MSC PSD Lima Doktor Aini Suri Talita Enam Profesor Doktor Eri Praset Yowibowo Tujuh Doktor Tubagus Maulana Kusuma MNSC Sekaligus sebagai co-promotor satu Dan delapan Doktor Suni Arief Sudiro Sekaligus sebagai co-promotor dua Kepada saudara-saudara promotor Saya persilahkan untuk memimpin pelaksanaan Sedang ujian disertasi terbuka Promosi Doktor ini dalam waktu satu jam Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Kepada yang terhormat Rektor Universitas Binoderma Saya mengucapkan terima kasih Atas kepercayaan yang telah diberikan Untuk memimpin sidang ujian disertasi promosi dokter ini Saya mulai dengan membacakan Pertanggungjawaban Akademik Saudara Promofendus Bersama ini kami sampaikan Pertanggungjawaban Akademik Saudara Haryanto Nomor pokok mahasiswa 99220801 Dalam penulisan disertasi dengan judul Identifikasi Cidik Jari Asli atau Palsu Berdasarkan Jarak Minusia Menggunakan Metode Neural Network Dan Convolusional Neural Network Komisi Pembimbing terdiri dari Promotor Prof. Dr. Sarihudin Madenda Kopromotor Dr. Tubagus Maulana Kusuma MNSC Dr. Suni Arief Sudiru Tim penguji Ketua penguji Prof. Dr. Sarihudin Madenda Promotor Anggota penguji Dr. Yuhan Ri penguji luar Prof. Dr. ES Margianti SEMM penguji dalam Prof. Suryadi Hermanto SSI MMSI penguji dalam Prof. Bambang Suryawan penguji dalam Prof. Insur Busono Surabirjo MSC PSD penguji dalam Dr. Aini Suri Talita penguji dalam Prof. Dr. Eri Prasetyo Yubowo penguji dalam Dr. Tubagus Maulana Kusuma MMSC Kopromotor dan Dr. Suni Arief Sudiru Kopromotor yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa program dokter teknologi informasi Universitas Kuna Dharma dan telah mengikuti proses belajar mengajar dan ujian teori serta disertasi dengan hasil sebagai berikut teori, maaf, telah menyelesaikan mata kuliah teori disertasi 1 dan disertasi 2 dengan IPK 3,37 ujian disertasi sebagai berikut telah lulus ujian kualifikasi pada Juli 2017 lulus sidang ujian disertasi tertutup pada 30 November 2021 salinan kartu hasil studi terlampir demikian pertanggung jawaban akademik ini kami sampaikan Sekretaris Program Prof. Dr. Eri Prasetyo Yubowo Saudara Promofendus apakah saudara siap mempertahankan disertasi saudara? baik, dengan demikian atas nama seluruh penguji kami mempersilahkan untuk mempresentasikan hasil penelitian Anda pada sidang terbuka pada pagi hari ini selama 15 menit dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kepada para penguji terima kasih atas waktu yang telah diberikan perkenalkan saya hari ini akan mempresentasikan disertasi saya dengan judul identifikasi sidik jari asli atau palsu berdasarkan jarak minuti menggunakan metode convolutional neural network latar belakang masalah saat ini sistem identifikasi banyak digunakan untuk berbagai aplikasi yang mengacu pada kebutuhan akan sistem keamanan sistem identifikasi yang berkembang adalah sistem berbasiskan biometrik sistem ini menggunakan karakteristik atau kondisi fisik seseorang untuk mengidentifikasi pengguna yang sah dalam mengakses suatu sistem salah satu teknologi biometrik yang banyak digunakan untuk identifikasi adalah sidik jari namun tidak menutup kemungkinan banyak juga kerentanan yang dihadapi pada saat proses autentikasi sidik jari yang menjadikannya tidak sepenuhnya aman melalui cara yang relatif sederhana orang yang tidak sah dapat memperoleh akses ke sistem pemindai sidik jari melalui sidik jari palsu cara memasukkan sidik jari adalah dengan membuat sidik jari palsu menggunakan bahan seperti silikon latex atau playdog hal ini dikenal dengan istilah spoofing untuk mengandapi masalah ini pendekatan yang dapat diterapkan yaitu dengan membuat suatu perangkat lunak atau algoritma yang dapat mengintegrasikan dengan liveness detection ke sensor sidik jari liveness detection sendiri adalah suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi apakah sidik jari yang dipindai itu asli atau palsu berbagai algoritma untuk mendeteksi keaslian atau liveness detection sidik jari telah banyak dikembangkan diantaranya menggunakan konsep deep learning CNN sebagai salah satu metode deep learning menjadi salah satu algoritma yang digunakan untuk deteksi keaslian sidik jari sistem biometrik berbasis sidik jari dapat melakukan identifikasi melalui kesesuaian antara dua sidik jari berdasarkan pada kesamaan fitur yaitu lokasi dari titik-titik minuti yang ada minuti adalah garis atau ridge dan lembah vele yang membentuk pola di permukaan sidik jari terdapat dua bentuk ridge yaitu ridge end dan ridge pivurcation berdasarkan penelitian terdahulu penelitian tentang keaslian suatu sidik jari sidik jari itu asli atau palsu itu fiturnya kebanyakan adalah menggunakan atau berbasis fitur minuti kemudian dari sana dilakukan klasifikasi banyak juga menggunakan model CNN ataupun model mesin learning yang lainnya berdasarkan penelitian traduk tersebut peneliti juga menggunakan fitur minuti tetapi dengan cara yang berbeda yaitu dengan menghitung jarak antar minuti sebagai basis fiturnya sebelum dilakukan klasifikasi menggunakan CNN permusan masalah bagaimana merancang algoritma untuk menghitung jarak antar titik minuti yang diambil dari titik percabangan atau bivurcation ataupun titik akhir ridge ending sebagai representasi fitur sidik jari bagaimana merancang dan mengimplementasikan algoritma untuk mengklasifikasikan sidik jari berdasarkan hasil perhitungan fitur jarak antar minuti pada putir 1 menggunakan metode CNN ketiga bagaimana kinerja keakurasian klasifikasi sidik jari asli atau palsu pada putir 2 berdasarkan perbandingan dengan metode CNN yang menggunakan citra utuh sebagai masukannya batasan penelitian data base citra yang digunakan berasal atau bersumber dari life dead fingerprint life non detection competition pada tahun 2015 penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi keakurasian sidik jari yang terbaca bersumber dari sidik jari asli atau palsu tidak membahas perbedaan bahan pembuat sidik jari asli atau palsunya tahap penelitian pertama menggunakan fitur jarak antar minuti dari sidik jari untuk mendeteksi perbedaan sidik jari asli dengan yang palsu fitur didapatkan dari hasil pengukuran jarak antar minuti baik itu risk ending ataupun bifurcation dimana diambil hanya sebanyak 36 titik minuti dari setiap sidik jari sebagai fiturnya tahap kedua digunakan citra utuh sidik jari dalam mendeteksi perbedaan sidik jari asli ataupun palsu kedua tahapan penelitian menggunakan metode convolutional neural network untuk klasifikasinya tujuannya penelitian ini adalah tentu menghasilkan untuk menghasilkan algoritma menghitung jarak antar titik minuti pada sidik jari yang diindetikan sebagai fitur jarak algoritma untuk melakukan klasifikasi sidik jari berdasarkan hasil perhitungan fitur jarak antar minuti dengan menggunakan metode CNN algoritma untuk mengukur keakurasian hasil klasifikasi sidik jari pada butir 2 berdasarkan perbandingan dengan metode CNN yang menggunakan citra utuh sebagai masukan kontribusi penelitian kontribusi hasil penelitian yang diperoleh dari disertasi ini adalah diperolehnya algoritma baru yang dapat mendeteksi kehasilan sidik jari yang disebut dengan last detection berbasis fitur jarak antar titik minuti dalam mengaktififikasi untuk menentukan sidik jari asli atau palsu dengan menggunakan metode convolutional neural network ini adalah gambaran dari metode penelitian dimana sebelumnya dilakukan studi literatur terhadap penelitian sebelumnya kemudian dari sana dirancang untuk deteksi dari ekstraksi fitur jarak antar minuti setelah itu dilakukan algoritma rancangan algoritma klasifikasi yang terdiri dari tahap pembelajaran menggunakan dataset training dan tahap pengujian menggunakan dataset testing sehingga menghasilkan suatu model klasifikasi berikutnya adalah rancangan proses klasifikasinya disini ada dua tahapan tahapan pertama adalah proses klasifikasi menggunakan atau berbasis fitur jarak antar minuti dimana sebelumnya dilakukan langkah preprocessing untuk mendapatkan ekstasi fitur titik minuti setelah didapatkan titik minuti titik minuti itu kemudian dihitung jarak antar titik minuti didapatkan dataset fitur jarak antar minuti kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan model CNN dan yang tahapan yang kedua adalah gambar dari citra utuh suatu sidik jari sebelumnya dilakukan preprocessing cropping dan resize lalu setelah didapatkan hasil cropping dan resize dilakukan klasifikasi secara cita tersebut melalui metode CNN kemudian dihasilkan nilai akurasi apakah dia live atau atau fake persiapan data data yang digunakan untuk uji klasifikasi ini yaitu sebanyak untuk data training sebanyak 800 data sedangkan untuk testing digunakan sebanyak 250 data dengan perbandingan training dengan testing sekitar 76 dan 24 persen ini adalah gambaran hasil dari preprocessing untuk menghasilkan titik minuti dari sebuah sidik jari ada empat langkah pertama input image kemudian dilakukan enhancement dilakukan binarisasi kemudian cleaning dan akhirnya didapatkan titik minuti dari hasil titik minuti yang didapatkan maka ini akan dideteksi dia ada titik itu ada di lokasi di mana saja atau di koordinat mana saja sehingga muncul tabel berisi koordinat titik titik minuti pada suatu sidik jari kemudian dari titik-titik minuti berdasarkan titik minuti tersebut berdasarkan tabel yang telah terbentuk untuk membentuk area tengah karena saya ingin hanya mengambil titik minuti yang berada di area tengah sebagai acuan fitur pengambilan titik minuti dari tabel koordinat titik minuti dicari titik tengah dari koordinat Y dan X dengan formula sebagai berikut yaitu koordinat Y mencari nilai tengahnya menggunakan rumus maksimum dari Y dikurangi minimum dari Y kemudian dibagi 2 lalu ditambah minimum dari Y selanjutnya untuk koordinat X didapatkan dengan menghitung nilai maksimum dari X dan dikurangi nilai minimum dari X kemudian dibagi 2 dan ditambah minimum dari X sehingga didapatkan area tengah sidik jari setelah didapatkan titik tengah selanjutnya dari koordinat X ditarik pegeseran ke kiri dan ke kanan sebanyak N piksel lalu koordinat Y ditarik ke atas dan ke bawah sebanyak N piksel dalam penelitian ini nilai N yang saya gunakan sebanyak 200 piksel ini adalah hasil dari area tengah dari suatu sidik jari dari area window yang terbentuk nanti akan diambil 36 titik minuti sebagai titik acuannya ini ada ilustrasi jaringan jarak dari satu titik minuti ke titik minuti yang lainnya dari 36 titik minuti yang saling dibungkan dihitung jarak antar titik minuti dengan menggunakan rumus eklodian distance didapatkan hasil sebanyak 630 jarak sehingga terbentuk suatu tabel yang berisi fitur 630 jarak setelah didapatkan fitur dari jarak menu tersebut kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan model CNN dengan inputnya adalah berukuran 1x630 fitur direct tersebut dilakukan konvolusi menghasilkan fitur map ukuran 1x629 x 8 filter kemudian dilakukan pooling sehingga menghasilkan fitur map 1x628 banyak 8 filter dan selanjutnya dilakukan konvolusi kembali maaf kemudian dilakukan max pooling CNN ini mempunyai 2 layar konvolusi dan 2 layar pooling serta sebuah fully connected layer yang berisi adalah returning yang berfungsi untuk merubah faktor menjadi faktor satu dimensi dan ini adalah hasil uji coba dari klasifikasi yang telah dilakukan dengan melakukan uji coba perubahan learning rate 0,01 dengan 0,001 serta nilai epo yang berubah untuk mencari nilai tingkat akurasi yang paling tinggi didapat dari hasil uji coba ini untuk learning rate 0,01 dan epo 150 didapat tingkat akurasi paling tinggi yaitu 98,75% dengan waktu 12 menit 11 detik kemudian untuk yang learning rate 0,001 didapat nilai dengan epo 100 didapat nilai 99,38 ini penuh peringkasan hasil pengujian fitur jarak dengan CNN dengan menggunakan konfigurasi pelatihan dengan model CNN yang pertama maka dilakukan dicoba dengan 250 data testing didapat tingkat akurasinya 54,4% kemudian dengan CNN dengan yang model kedua yaitu didapat tingkat akurasi 56,8% setelah itu dilakukan kembali dicoba untuk cita yang utuh menggunakan CNN tetapi dengan sedikit perbedaan asitektur dari CNN itu dengan menggunakan 3 layer konvolusi dan 3 layer pooling hasilnya dapat kita lihat sebagai berikut dilakukan uji coba dengan learning rate dan EPO yang berbeda hasilnya menyatakan bahwa pada saat learning rate 0,01 dan EPO 60 itu tingkat akurasinya tertinggi 97,50 dengan waktu 6 menit 19 detik kemudian dengan learning rate 0,01 dan EPO 60 didapat 98,75 persen ini ringkasan pengujiannya untuk yang citra sidik jari utuh yaitu didapatkan untuk model yang satu CNN yang pertama itu tingkat akurasinya 73,2 persen dan model yang kedua yaitu tingkat akurasinya 73,6 persen ini adalah perbandingan hasil klasifikasi uji coba yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya dari yang saya coba untuk tingkat akurasinya tingkat klasifikasi yaitu yang saya lakukan yang paling tertinggi 99,38 sedangkan yang sebelumnya tertinggi itu 98,22 persen dan 98,60 persen kesimpulan secara umum penelitian ini telah memberikan kontribusi kebaruan berupa metode untuk menghasilkan sistem identifikasi sidik jari asli atau palsu berdasarkan fitur jarak antarminuti dan citra utuh suatu sidik jari algoritma klasifikasi berdasarkan fitur jarak antarminuti menggunakan model CNN menghasilkan tingkat akurasi 98,75 persen pada nilai learning rate 0,01 dan epoh 150 untuk learning rate 0,001 dan epoh 100 didapat akurasinya 99,38 persen untuk pengujian didapatkan hasil pada kedua uji coba yaitu 54,4 persen dan 56,8 persen hasil pengujian terlihat tidak terlalu tinggi dikarenakan karakteristik fitur jarak tidak jauh berbeda baik sidik jari asli ataupun sidik jari palsu algoritma klasifikasi kehasilan sidik jari berdasarkan citra utuh menggunakan CNN menghasilkan tingkat akurasi training tertingginya 98,75 persen pada saturning rate 0,01 dan epoh 60 sedangkan hasil pengujiannya mencapai 73,6 persen model CNN digunakan pada klasifikasi ini adalah 3 layer konvulusi 3 layer max pooling serta fully connected sarannya banyak ancaman terhadap sistem identifikasi perangkat teknologi informasi berbasis sidik jari seiring dengan penggunaan perangkat teknologi informasi untuk pengolak keuangan secara pribadi sehingga penelitian untuk dapat membedakan sidik jari asli atau palsu masih sangat kuas untuk dikembangkan pada penelitian ini tidak membedakan bahan pembuat sidik jari palsu sehingga nantinya dapat dinepakan deteksi berdasarkan bahan antara yang asli dan palsu demikian presentasi dari saya saya ucapkan terima kasih terima kasih atas penjelasan saudara pengofendus selanjutnya saya persilahkan kepada para penguji untuk mengajukan pertanyaan saran dan atau sanggahan yang pertama saya berikan kesempatan kepada yang terhormat penguji luar Bapak Dr. Yohanri dipersilahkan Pak Yohanri terima kasih Prof Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Yang terhormat Ibu Rektor Bapak Promotor dan Pak Promotor serta Bapak-Bapak dan Ibu penguji lainnya baik Saudara Promo Pendus apakah dalam keadaan sehat Alhamdulillah Pak sehat dengan terlalu tegang biar semua konsentrasinya Pak Hari Saudara Prom Pendus bisa disebutkan judul disertasinya identifikasi identifikasi kehasilan sidik jari asli dan palsu berdasarkan jarak minuti menggunakan metode CNN Oke sidik sidik jari ini katakan pengganti password kita kalau kita memasuki area tertentu atau sistem-sistem yang sangat penting yang krusial sehingga ancaman itu selalu ada untuk itu penelitian ini mencoba untuk melihat atau membuat bagaimana cara mencegah ancaman terhadap sidik jari tersebut Nah mengenai soal sidik jari ini penelitiannya kan sudah banyak ya dan sudah banyak perkembangan-perkembangan terbarunya kira-kira apa yang terbaru yang bisa Saudara Promopendus tawarkan untuk pengetahuan Baik terima kasih Penelitian tentang sidik jari memang terus berlangsung dan lanjut dari saya saya mengusulkan sesuatu yang perhitungan yang berbeda dalam saat pendeteksian bahwa sidik jari ini asliatur pasu berdasarkan jarak antar minutinya serta bagaimana melihat perbandingan kalau dengan menggunakan citra utuh jadi kekontribusi dari ini adalah nantinya pada saat penggunaan untuk diterapkan pada suatu alat teknologi informasi guna mendeteksi bahwa yang sidik jari yang diidentifikasi adalah sidik jari yang benar atau asli nah tentu dalam prosesnya saudara promo pendus melakukan berbagai macam langkah-langkah ya nah dari sekian banyak langkah tersebut nah di bagian mana novelty atau kebaruan dari penelitian ini baik baik terima kasih dari rancangan penelitian yang telah dibuat penelitian ini mengambil apa menghasilkan yang baru yaitu pada saat perhitungan jarak antar minute serta rancangan dari arsitektur CNNnya sendiri karena arsitektur CNN selalu dibuat tidak sama dan satu dengan yang lainnya sehingga kita rancang menyesuaikan dengan fitur sidik jari yang akan diklasifikasikan saudara promo pendus ini kan mengambil fitur minuti kenapa fitur minuti yang diambil sebagai fitur perbedaan sidik jari tentu ada alas-alasannya baik berdasarkan penelitian yang terdahulu untuk mendeteksi suatu sidik jari itu peneliti terlalu banyak menggunakan fitur minuti sebagai alat untuk mendeteksi baik itu kehasilan ataupun untuk pengenalan sehingga hal ini juga membuat saya tertarik untuk membuat mendeteksi sidik jari itu juga berdasarkan titik minuti tetapi perbedaannya bahwa saya melakukannya itu menghitung jarak antar minutnya pada lokasi di tengah area sidik jari itu saya lihat dari presentasi tadi bahwa ada perbedaan dari training itu di citra ada yang 98% dan pada uji ujinya ada 50 sekian ya nah itu untuk citra utuh lebih baik lagi ya 90 sekian ditambah jadi untuk ujinya 78% sekian nah dimana letak perbedaannya itu baik dari penelitian ini kan klasifikasinya ini bersumber dari data atau fitur yang berbeda yang pertama tadi menggunakan fitur jarak antar minuti kemudian dilakukan klasifikasi menggunakan CNN rupanya dalam proses klasifikasinya fitur yang sudah berbentuk jarak ini untuk CNN pada saat klasifikasi memang hasilnya baik tapi pada saat pengujian hasilnya cukup tapi kemungkinan ada data yang mirip artinya data antara sidik jari asli dan sidik jari pasu yang mempunyai jarak yang rata-rata hampir mirip tetapi pada saat proses menggunakan citra utuh itu langsung dimasukkan klasifikasi dengan menggunakan CNN itu hasil klasifikasinya juga tinggi tetapi hasil pengujiannya juga agak lumayan di atas 70% tapi nanti dalam kenyataannya yang digunakan tentu citra utuh ya artinya langsung dengan sidik jari yang tangannya utuh kita kan begitu kalau kenyataannya iya semua menggunakan sidik jari utuh berarti nanti saudara prompendus penelitiannya lebih ditekankan ke citra utuhnya bahwa lebih dalam pengujiannya lebih dari 70% ke atas itu yang ditamakan nanti ya biar jangan nanti kesannya kok rendah presentasinya nah padahal dalam citra utuh sudah baik gitu kan ya oke nah pada sidang tertutup dulu saya pernah menyarankan saudara prompendus untuk membuat hasil dari ekstrak atau perhitungan dari minuti itu dan disimpan dalam sebuah database apakah sudah ada dibuat baik sudah saya buat pak apakah bisa dilihatkan sekilas saja seperti apa bentuk penyimpanan dalam database baik mohon izin sebentar keembutian saja Oke, silakan mana yang bagian database yang telah dibuat tersebut. Oke, silakan buka. Ini jarak minutinya 630 ya, dari satu sidik jari? Benar, benar. Jadi dalam satu sidik jari itu kan diambil 36 titik, nah 36 titik itu saling dihubungkan menghasilkan 630 jarak, atau ini yang akan dijadikan fitur untuk proses klasifikasi berikutnya. Oke, berarti Saudara Promendus sudah melakukan apa yang disarankan pada sidang tertutup, dan Saudara Promendus juga sudah melakukan klasifikasi ya, klasifikasinya dan sudah dapat hasil training dan data G-nya ya? Oke, saya rasa cukup untuk MATLAB-nya, silakan ditutup lagi. Terima kasih. Oke, demikian saja dari saya untuk Saudara Promendus, waktu dan tempat kembali kepada Bapak Promotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yohan Rih, selaku pemuji luar atas pertanyaan, saran, dan sanggaan. Kemudian saya persilahkan kepada yang terhormat, Ibu Rektor Prof. Dr. E.S. Margianti. Dipersilahkan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Fibri dan Sidang. Saudara Promendus, kita perbaiki bersama lagi ya, kalau masih ada yang kurang ya. Baik. Kita mulai dengan, saya juga lihat dari awal ini dari abstrak, supaya sempurna. Kita lihat sama, abstraknya Saudara ada ya. Baik, saya lihat dari situ. Di abstrak itu. Ini banyak banget, itu huruf yang di-corting ini ada. Ada tiga, ada tiga yang mendapatkan T-nya ilang di alinus satu. Terus penelitian I-nya ilang, ya nanti dilihat ya. Di abstrak jangan, itu baik. Kemudian juga, hasil uji, hasil uji tobat terhadap metode yang diusulkan. Mungkin kita jangan, kan ini berarti masih, masih akan ya, bentuk, bentuk kalimat itu masih akan. Jadi, dalam penelitian ini, kita jangan yang diusulkan, gitu kan. Ya. Karena kan ini sudah berhasil, sudah selesai. Jadi, itu mohon abstraknya itu diperbaiki, supaya memberi hasil yang, apa, yang lebih bagus. Bukan hasil, tapi kejelasan yang lebih bagus. Baik. Baik. Di bahasa Inggris juga, propose, and the trial of the proposal. Baik. Terus, nah ini saudara lihat, di halaman dua, itu ada kalimat yang, menurut saya agak lompat. mengenai ada tujuh, di halaman dua, satu, garis keempat. Di antara tujuh macam, sistem biometrik yang ada, sidik jari adalah, yang terbanyak digunakan, sebagai sistem identifikasi. Setuju. Dan itu juga ada, rekomendasi. Dan juga itu dibantu oleh, dengan gambar di bawah itu ada tujuh ya. Ya. Tapi kan kita di sini, belum memunculkan itu. Belum memunculkan tujuh. Saudara terus bilang, dari tujuh itu loh. Nah itu jadi, mungkin kita langsung aja bilang, ini sidik jari adalah yang terbaik, gak usah pakai tujuh. Terus ada tujuh. Atau, saudara terangkan dulu, tujuh dulu, baru silahkan. Tapi ini untuk memper, apa, menyempurnakan ya. Di halaman dua ya, dilipat aja. Baik. Baik, kemudian, nah tadi, bolehkah saudara, saya screen lagi, untuk halaman, PPT yang pertama, atau kedua, atau ketiga? depan, depan, depan. Baik, terus dar, terus, nah ini, untuk menghadapi masalah ini, pendekatan yang dapat ditetapkan, yaitu, membuat suatu perangkat lunak, algoritma yang dapat, mengintegrasikan dengan, liveness detection ke, nah ini, mungkin kalimat ini harus kita, cermati lagi ya, karena ini ambigu kan. Iya, betul. Kan sebetulnya, liveness detection itu sudah ada. Saya sampai konfirmasi dengan Bapak Promoter, ini dia mau masukin ke dalam liveness, kerjaannya, promo vendors, atau bikin sendiri algoritma. Saudara kan justru novelty-nya mengembangkan sendiri kan, dengan tadi si NN1, si NN2 gitu ya, gitu. Jadi kalau begitu, maka kalimat ini disini, harus diperbaiki. Jadi, bukan mengintegrasikan, tapi saudara kan membuat sendiri, pendekatan baru. dari tadi cara mengukur di tengahnya itu, kanan-kiri atas bawah 200 piksel, dan lain sebagainya. Saya kira begitu ya. Nanti tolong ini dilihat lagi. Tapi artinya memang disini, memang juga enggak ada. Enggak ada apa? Tidak ada seperti ini sih. Baik, kemudian selanjutnya adalah, pada bab dua, bab dua telah apus paka. Ini saudara mau jadi dokter sidik jari, atau dokter minute ya? Maksudnya langsung masuk kepada, urannya cuma pustakanya, hanya pustaka minute dan sidik jari. Ini kan bidangnya dokter IT. Jadi kita harus mengemukakan, dibuka dari awal, mengenai pohon ilmu yang ada. Jadi saudara harus buka ini, dengan uran mengenai, mau IT, IT kejauhan. Mungkin hal-hal tertentu, tapi jangan langsung sidik jari, atau minute saja. Enggak boleh langsung itu. Itu namanya tembak langsung. Baik, kemudian dalam hal ini, semua, semua, let's say di halaman 15 itu ada, enhancement, enhancement, sidik jari bertujuan, proses enhancement. Nah ini kita, untuk yang di bold itu, saudara harus, memberikan, definisinya, binarisasi apa, nah, definisi-definisi itu, atau thinning, dan sebagainya, itu saudara harus buat, rumusan menurut saudara, yang dapat saudara peroleh dari, mungkin citasi 3 sampai 5, tulisan dari para pakar, kemudian saudara rangku menjadi, pendapat saudara, dan itulah sumbangan saudara terhadap, desertasi ini, nanti jadi itu yang disitasi oleh adik saudara, atau rekan-rekan yang akan, mendahuli ya, yang akan menyusul maksudnya. Baik, nah sekarang, coba saya, saya minta, klarifikasi. Jadi tadi disini, memang ada, sidik jari asli, dan sidik jari palsu ya, yang ada dari datanya, live dead itu ya. Tadi kan saudara data setnya itu, ada 400, asli 400 palsu, kalau nggak salah. dari sana ada ya, memang tersedia? Ya, sudah dari sana, sudah dari live dead, dari live dead itu ya. Kenapa ya, kok ada palsu, ada asli? memang dalam kaitan untuk menguji, atau nanti tolong, tolong didalami ya, ditambahkan gitu loh, ditambahkan, kan jadi bingung, kok bisa ya, ada sengaja menyediakan palsu, nah itu mungkin, kita bisa memberi pengetah, di situ satu, pasti ada maksudnya, dan itu kebetulan buat kita, jadi sangat berguna. Kemudian yang kedua, saudara pakai CNN ini, kenapa? Kenapa kan ada juga, yang tadi pakai metode yang lain, PBL atau apa ya, macam-macam itu. Nah itu kita harus tunjukkan, kenapa, apa alasannya saudara memakai. Kemudian juga, yang saya ingin tambahkan juga, tadi dikatakan, cabanya pakai CNN 1, CNN 2. Nah itu, satu-satun muncul aja, nggak disebutkan, kenapa CNN 1, kenapa CNN 2. Kemudian tadi, yang pakai pool dan, apa, konfo, konfo nasional, itu ada dua, kofnya dua, dan kofnya tiga, untuk yang sidik jari yang utuh, nah itu kenapa, kalau ini dua, cuma Anda mengatakan, ini saya beda, untuk yang ini, saya pakai yang tiga fase gitu ya, tiga fase atau tiga konf, dan, apa gitu, yang tadi, nah itu, kenapa, dua, kenapa tiga, dan, apakah itu, itu harus dijelaskan, nggak bisa sembarang aja nih, nih, blok-blok gitu, karena itu kan, proses, kita mau tambahkan ya. Baik, Prof. Baik, kemudian, selanjutnya, di halaman 36, itu ada rangkuman penelitian terdahulu, ini semua, apa, semua nama-nama yang ada, ini harus ada di daftar referensi, sudah ada yang ada, ada yang belum, nah ini harus tambahkan semua. Baik, baik, ya tadi saya lihat, untuk pelatihan dengan testingnya, sudah ada, sudah lebih banyak, itu yang saya penasaran, kenapa kok ada yang fake, ada yang, yang tidak fake, jadi ini membuat saudara, tersedia, nah, dalam kenyataan kehidupan, tadi saya diskusikan juga dengan, penguji luar, di Indonesia, ini diakitnya datanya dari Eropa, kalau orang Indonesia, kira-kira sama enggak, atau orang Asia, tadi kan, atau, nah mungkin juga ada, terus, kita tidak tahu waktu data ini, apakah datanya ini, dari, jari kanan, jari kiri, atau ibu jari, nah itu mungkin nanti, perlu juga dielaborasi, data yang ada, jadi tidak, kita terima saja, apa adanya, tanpa, tanpa mencermatinya, baik, itu kira-kira ya, nah ini, jadi nanti kalau, saudara sudah sebutkan, kenapa CNN 1, CNN 2, kemudian, kenapa yang pakai, tadi double, ada yang pakai yang triple, itu, ini bisa mungkin menjelaskan, kenapa jadi, ada beda, itu satu, baik, kemudian yang saya, saya kurang setuju, adalah, hmm, kesimpulan saudara yang terakhir, coba dah, kesimpulan saudara yang terakhir, yang ini nanti dilihat ya, latar belakang tidak salah, yang terakhir, di PPT terakhir, oh, kita baca saja, kalau mau di PPT terakhir, bisa kita baca bersama, terus, terus, terakhir, ini kan kalau orang, nah, baik, hasil pengejian, tidak terlalu tinggi, hal ini dikarenakan, karakteristik, fitur jarak, tidak jauh berbeda, baik fitur sidik jari asli, dan fitur sidik jari palsu, nah, kalau bisa kan sama persis, namanya asli dan palsu, yang palsunya kan, mendekatkan diri selalu kepada asli, jadi kalau ini, ini kalimatnya ini, jadi kontraproduktif ya, nanti diganti aja nih, alasan ini kan, namanya juga mau malsuin, kalau, apa gunanya kita palsuin, kalau bedanya jauh, baik itu, nah, ini juga berkaitan dengan, saran saudara yang terakhir, sarannya mana, sarannya mana, ada gak saran, tadi sarannya belum dikasih ya, di PPT ada, gak ada tuh, kan, sarannya kan belum ya, nah, di saran disini, penelitian selanjutnya, membandingkan jumlah, read ending, before, beforeification, before, 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 saya corot, saya corot sah, before, antara area yang sama, antara yang asli dan palsu, itu berarti yang, yang bikinnya gak pinter dong, kalau masih bisa kita bedain, harusnya ya, nah, ini juga saya kira, nanti tolong ditimbang lagi, yang saran yang ketiga, tapi mungkin yang bisa kita pertimbangkan adalah, bagaimana kalau kita melihat, ini kan karena saudara, memakai data set yang sudah ada, sudah ada palsu, sudah ada asli, bagaimana kalau, in the real, dalam, kenyataan, itu saya gak tahu bagaimana cara, saya coba cari penelitian lain, yang sudah mengenai, hal ini, apakah ada yang membedakan, dalam kaitan kajian ras, kajian bangsa, tapi saya belum nemu, karena baru saja saya mencari, tapi kalau memang, bisa saudara ada waktu mencari, itu bisa ditambahkan, untuk pengkayaan, bahwa, mungkin suku bangsa, bisa, ada bedanya, dan lain sebagainya, mungkin demikian, Bapak Pembina Sidang, terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, Terima kasih kepada, Ibu Prof. Marwiyanti, yang telah memberikan, pertanyaan, sekaligus saran-saran perbaikan, untuk pengayaan, disertasi ini, sekali lagi terima kasih, selanjutnya, saya persilakan kepada, Bapak Prof. Suryadi Harmanto, SSI MMSI, dipersilahkan Prof. Terima kasih, ini saya bacakan, pertanyaan dari, Prof. Suryadi, ada dua ya, jadi, nanti pertanyaan pertama, langsung, dijawab gitu ya, Promo Vendus, baru dilanjutkan, pertanyaan kedua. Yang pertama, jelaskan, apa latar belakang, dan tujuan utama, Promo Vendus, mengambil topik, penelitian disertasi ini. Apa perbedaan, dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sejauh mana, kaitan penelitian, Promo Vendus ini, dengan topik, penelitian, analisis, big data, dan pengembangan, kecerdasan buatan? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Penelitian ini, atau disertasi ini, mengambil, judul tentang, kehasilan, sidik jari, karena terkait dengan perkembangan teknologi informasi, bahwa pada saat ini, dan ke depannya, perangkat teknologi informasi itu, untuk akses penggunaannya, mulai banyak menggunakan sidik jari, untuk masuk ke dalam sistem, atau penggunaan dari teknologi informasi tersebut. sehingga, penelitian intel disertasi ini, saya pilih, menggunakan, apa ini, deteksi kehasilan sidik jari, hasil atau palsu. Dengan makin banyaknya, penggunaan, sidik jari, untuk autentikasi, suatu perangkat, teknologi informasi, maka, ada saja, ancaman, ataupun kerentanan, terhadap sistem tersebut. Yaitu melalui, pemasuhan suatu sidik jari. Oleh karenanya, apa ini, penelitian, atau disertasi ini, mengambil latar belakang, dengan latar belakang tersebut, sebagai acuan, untuk membuat, atau bertujuan untuk, bertujuan untuk membuat suatu, sistem atau algoritma, agar dapat membedakan, suatu sidik jari yang, yang dipindai, atau melalui alasan, sesuatu tersebut, adalah sidik jari yang asli, bukan yang palsunya. Nah, berkaitan dengan, big data, bahwa, penggunaan sidik jari, ini ada, semua orang, atau semua, apa ini, individu, individu, itu semua sekarang, rekam datanya, menggunakan, sidik jari, sebagai contoh adalah, EKTP kita, itu, menggunakan sidik jari, sehingga itu, menyimpan data yang sangat, besar sekali, makanya, dapat dikatakan, bahwa, penyimpanan data, tentang sidik jari ini, dikatakan sebagai, dapat dikatakan sebagai, big data, sehingga, sehingga nanti, dari sidik jari ini, proses, identifikasinya, juga, harus melalui, suatu mesin, pintar, atau, mesin learning, yang bisa mendeteksi, secara otomatis, bahwa, ini adalah sidik jari, seseorang, atau ini sidik jari, yang, bukan orang, yang diinginkan, demikian. Ya, pertanyaan yang kedua, supaya lebih dijelaskan lagi, apa temuan utama, ya, dari penelitian promovendus, apa kontribusinya, dan pihak-pihak mana saja, yang dapat mengambil, manfaat, serta apa tindak lanjut, yang promovendus, akan lakukan setelah penelitian ini. Baik, petir-petir ini, menghasilkan, atau, berkontribusi, pada, terciptanya, suatu, algoritma, atau, sistem, yang dapat mendeteksi, bahwa sidik jari, yang kita, sensor, atau kita pindah itu, adalah, sidik jari, asli, ataupun, palsu. Sehingga, penggunaan, penggunaan, dari, teknologi informasi, yang berbasis, menggunakan sidik jari, sebagai alat, identifikasinya, itu sangat, luas sekali, dan banyak digunakan, seperti, pembuatan, absensi, ataupun, yang paling penting, adalah, sekarang, smartphone ini, sudah, kita gunakan, sebagai, alat, perbankan, pribadi juga, sehingga, sangat berbahaya, kalau, handphone ini, dapat diakses oleh, orang, yang bukan, haknya, oleh, karena itu, sistem pemindahan, menggunakan sidik jari, ini, sangat, penting, sekali, untuk mendeteksi, bahwa, yang menggunakan, atau, mengakses, handphone, milik kita pribadi, ini, bukan, orang lain, ke depannya, bahwa, sistem ini, bisa dapat, di, dibuat, atau, di, prototipe ini, nantinya, bisa dibuat, dengan, secara, real, atau, bisa dapat digunakan, secara nyata, untuk, alat teknologi, lain, atau, dengan kata lain, mungkin, mau mengajukan, hak patent, begitu, untuk, untuk penerjaan ini, demikian. Ya, terima kasih, Bapak Tidak. Terima kasih, kepada Prof. Suryadi Armanto. Selanjutnya, saya persilahkan kepada, Bapak Prof. Dr. Bambang Suryawan, dipersilahkan Prof. Lanjutkan pertanyaan, dari Prof. Bambang Suryawan. Yang pertama, berdasarkan berbagai, metode pengelangan individu, dengan cara deteksi, pada, fitur fisik, yang dimiliki setiap orang, misalnya, wajah, hires, retina, mata, suara, struktur geometri, telapak tangan, dan jari. Sistem manakah yang terbukti, paling simpel, dan menguntungkan, menurut pendapat saudara. Jelaskan keunggulan, dan kekurangan, masing-masing metode tersebut. Baik, terima kasih. Sistem, dari sekian, banyak sistem biometrik, seperti yang saya, tulis dari dalam latar belakang, itu, sistem biometrik, berbasis sidik jari, adalah yang paling banyak, paling common, digunakan, pada saat ini. Lain dari yang, disebutkan, seperti, iris mata, kemudian, apa, hand, tangan, lalu, wajah, dan sebagainya. sidik jari, ada yang, ada yang paling, simple digunakan, dan paling banyak digunakan, di saat ini, dibanding dengan, sistem biometrik, yang lainnya. Selain, selain karena, mudah untuk, di, apa nih, diambil, atau, di, 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 akhir ayat kita. Sedangkan, yang lainnya, dapat dikatakan, seperti, wajah itu, bisa saja, berubah, sesuai dengan, usia kita. Tetapi, sidik jari, tetap, dari lahir, sampai, kita, berakhir, apa, sidik jari, tetap, unik, dan, identif, apa, tidak berubah, bentuk, selain kalau, misalnya terjadi, perubahan, karena, sesuatu hal, yang tidak kita inginkan. Metodenya, sama saja, untuk, keseluruhan biometrik, yaitu, pengambilan, pengambilan data, kemudian dilakukan ekstraksi, untuk mengambil, fitur masing-masing, dari, biometrik tersebut, kemudian, biasanya dilakukan, klasifikasi, menggunakan, metode mesin, learning. Demikian, Prof. Ya, berikutnya, dalam, disertasi ini, ternyata, Saudara Monobendus, belum, memberikan saran perbaikan, ya, untuk tahap penelitian berikutnya. Tunjukkan, secara, lebih konkret, dan terarah, metode, atau cara, yang dapat diterapkan, akan dapat diperoleh, hasil yang, lebih baik. Sehingga, pendapat saudara ini, dapat diikuti, oleh peneliti lainnya. Baik, saran berikutnya, nanti akan ditambahkan, pada, disertasi ini, yang belum, seperti, pendeteksi minuti, misalkan saja, tadi, seperti yang saya sarankan, menghitung jumlah, minuti, yang ada pada suatu area tertentu, kemudian, bandingkan dengan, yang asli, dan yang palsu. Lalu, kemudian juga, mungkin, metode, menggunakan metode yang lain, selain dari, CNN, itu metode, mesin learning yang lainnya, yang belum diujudkobakan, untuk, data yang saya gunakan, atau fitur yang saya gunakan, itu, boleh, atau bisa, diujudkobak kembali, dengan metode, mesin learning yang lainnya. Demikian. Oke, terima kasih. kembalikan ke Pemindahan Tidang. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor, Dr. Masa Kehawan. Saya persilakan, selanjutnya kepada Bapak Profesor, Issyul Busono Surohidio. Terima kasih. Menarik nih. Kenapa sih orang kok, pengen memalsukan, sidik jari orang, itu misalnya untuk absensi kali ya. Misalnya, di satu perusahaan, yang karyawannya banyak sekali, itu kan, petugas, enggak tahu nih, ini siapa gitu kan ya. Misalnya, saya di situ, sidik jari saya kan ada di sana ya. Orang pengen masuk atas nama saya, pakai sidik jari, enggak cocok gitu. Itu gimana sih caranya, memalsukan sidik jari? Kalau Anda yang tahu. Baik. Yang saya bahas di sini adalah, cara memalsukannya itu dengan, membuat atau membuat sidik jari palsu, menggunakan bahan-bahan tertentu. Itu dengan cara membuat, apa ini, cetakan dulu, cetakan, dengan bahannya misalnya, apa ini, karet, atau bubble gum, ataupun yang lainnya, yang sifatnya bisa membentuk, seperti seolah-olah kulit manusia. Taruh di jempol gitu misalnya gitu, bahannya tadi. Di jempol, terus, kemudian, kita tempelkan, apa ini, bahan tersebut. Dari bahan tersebut, ditempel, menyatak, alur-alur yang ada di sidik jari kita. Oh, gitu ya. Ya mungkin, nanti tidak sempurna biasanya, kalau dengan yang palsu, lalu setelah didapatkan sidik jari palsu kita, kemudian, orang tersebut, menempelkan ke alat pemindai, atau alat absensi, atau smartphone kita. Gitu ya. Jadi ada, bahan tertentu, di jempol katakan ya. Cetakan, ya. Jempol terus, diapakan gitu, supaya, mirip dengan, sidik jari saya gitu ya. Iya. Bahannya apa itu? Bahannya diantaranya adalah, seperti playdough, silikon gitu, silikon. Iya. Atau karet, seperti karet, yang dapat dibuat, mengikuti alur-alur dari sidik jari tersebut. Iya, iya. Dalam perakuan penelitian ini ada berapa? 400 data set ya, yang asli. Apa? 400. 400 sidik jari. Iya, 800 sidik jari, terdiri dari 400 asli, dan 400 asli. 400 asli. Bahsu. Bahsu, yang fake gitu ya. Terus, dari situ, apakah, dari metode Anda, itu 400 yang asli memang, hasilnya asli. Ternyata persis, atau gimana tuh? Kan ini 400 yang asli. Sudara dicoba ini, supaya kalau bisa 100 persen sama kan ya. Yang tidak asli, yang palsu juga, 100 persen, palsu gitu kan ya. Apa yang sudah temukan di sini? Mohon maaf Prof, pertanyaan terakhir kurang jelas. Pertanyaan terakhir. Jadi kan, maunya nih kalau, misalnya ada 400 karyawan ya, punya sidik jari masing-masing, waktu absensi itu, oh bener dia, bener gitu. Tapi orang lain, begitu, mau absen gitu, wah kayaknya enggak ada. Yang kata namanya busono, tapi kok ini lain sidik jarinya, berbeda sedikit, jadi dia palsu gitu kan. Nah yang asli tadi, sudara tes, pertama kali ngetesnya harus memang, hasilnya asli, 100 persen kan ya. Yang palsu juga, 100 persen palsu gitu. Bukan gitu. Ini, membedakan asli dan palsu. Jadi bikin satu, katakan algoritma atau apa, memang 100 persen asli, ini 100 persen palsu gitu. Memang itu dari data setnya, sudah dipisahkan, bahwa ini adalah, dari sidik jari yang asli, dari data set, yang sudah dipisahkan, jadi tidak di, memang tidak dicampur. Lalu kemudian ada sidik jari yang, kumpulan dari sidik jari yang, palsu. Lalu sistemnya yang nanti akan, mendeteksi, bahwa yang, dipindai, ini adalah asli. Atau begitu, dia pakai yang palsu, maka sistemnya akan, menolak. Ini sidik jari palsu. Jadi, mengidentifikasi, apakah yang di, di sensor ini, ada sidik jari yang asli, atau yang, palsu. Maksud saya gini, jadi Anda mau, mengetes ini palsu atau tidak. Awalnya, sudah nyobak-nyobak dulu lah. Ini yang asli, dengan algoritma saudara, nanti, hasilnya memang asli. Yang palsu, dengan algoritma, juga tidak, tidak asli gitu kan. Setelah itu baru, banyak. Misalnya, awalnya, 10 orang, 10, 10 citra, misalnya ya. 10 citra, asli semuanya. 10 citra yang, yang gak asli, gak asli semuanya. Setelah itu baru, sudah banyak sekali. Misalnya, karyawannya seribu gitu ya. Nanti, nanti ada ketahuan, misalnya seribu-seribunya, ada yang asli, ada yang enggak gitu. Saya agak, memang bingung ini, agak, agak bingung, atau gak ngerti. Dari kesumpulan saudara, itu enggak. Sama sih, enggak ngerti ya. Kesimpulan pertama, ini menceritakan, bagaimana sederhana melakukannya. Bukan kesimpulan, itu kan caranya, untuk menentukan, hasilnya bagus atau tidak. Kesimpulan kedua, juga mirip-mirip, kesimpulan ketiga. Nah, kesimpulan tiga, barangkali ini yang jadi. Hasilnya ada yang, CNET 98,70 persen, dan, yang pengujiannya, 73,6 persen. Yang bener, yang mana ini? Karena kan, penelitian ini, melakukan dua uji coba, atau dua, dua metode yang berbeda. Atau yang mana, CNN yang bener, yang 98,75. Dua-duanya, menggunakan CNN, untuk klasifikasinya. Tetapi, dengan data set, yang masuk ke klasifikasi, ke CNN itu, yang berbeda. Yang pertama, yang masuk adalah, data set yang berbentuk, jarak antarunya. Gini loh, Anda kan menggunakan CNN, hasilnya segitu. Jadi, kalau misalnya ada, ada 100, apalah, citra, asli, ini 98,75 persen, itu terdeteksi, asli, gitu. Supaya, kita jelaskan, ada menggunakan CNN, untuk menentukan, dia asli atau tidak. Itu kan ya. Nah, terus, gimana nih? Jadi kesimpulannya, kok enggak, enggak tegas gitu lah. Masih ambigu. Mana nih yang dipercaya? Itu satu. Yang kedua, apakah hasil ini valid? Artinya, bisa divalidasi, mestinya kan ya. Artinya baik, atau lebih baik, atau tidak, dibandingkan dengan metode yang lain. Kan sebelumnya, juga ada metode-metode, untuk mencari asli, tidaknya satu gitu. Untuk data yang sama, itu bandingkan mestinya. Nah, kalau gini aja kan, bener atau enggak ini ya, enggak yakin gitu. Sudah di, ada, tabelnya gitu. Tabel, misalnya, penelitian ini, dengan data yang sama, hasilnya sekian, Anda sekian, gitu. Sehingga, misalnya persentasenya lebih tinggi, jadi Anda, ini sesuatu yang garu gitu. Ada, Prof. Dalam satu tabel mestinya, jadi jangan, tabel segini panjang, panjang segini. Di halaman 96, Prof. 96. 94. 96. Itu untuk data set yang sama? Ada yang sama nih, dari ada tiga yang menggunakan data set yang sama. yang sama tapi metodenya berbeda gitu. Nah, ini mestinya harian plus 99,38. Kok disitu 98,75. Kok akurasi yang, kok beda ya? Itu sedara coba, metode orang lain, sedara coba juga? Belum, Prof. Ini dari, tapi data setnya, apa, datanya sama enggak? Data setnya sama, Prof. Sama? Lifeness detection 2015, sumbernya. Oh iya, maaf, ini enggak kedengeran. Jadi sebaiknya datanya sama, sedara menggunakan metode mereka kayak apa, menggunakan metode sedara mereka kayak apa, sedara kayak apa. Satu atau yang terbaik di sini aja yang sudah dilakukan orang gitu. Dikelihatan baiknya, atau hasil barunya. Jadi menggunakan metode CNN itu paling bagus dalam penelitian saat ini gitu. Ya. Ya, baik. Jadi kesimpulan mungkin yang, yang ketiga itu dibandingkan lah, yang ketiga dibandingkan gitu. Sehingga kelihatan sekali Anda tuh, metodenya diharapkan lebih baik dari yang lain kan ya. Baik. Ya kalau yang lain, epoh segala, ngapain harus disimpulkan? Itu kan cara Anda untuk melakukan penelitiannya. Oh ya, baik. Jadi kalau misalnya nih ya, nih, ada citra sekian, tapi nggak tahu dari mana, kasihkan sudara tahu nggak itu, ada yang palsu dan yang asli gitu. Bisa nggak? Baik. Memang apa ini, disertasi ini dibuat untuk mendeteksi sidik jari itu asli atau tidak. Kebetulan saja, data setnya yang didapatkan adalah yang, yang Life Transpectation 2015. Dan ini juga, bisa untuk yang selain dari, atau mungkin nggak bisa kali ya, karena kan asli atau tidak, dibandingkan antara yang asli dengan yang tidak. Jadi misalnya ada 500 citra dicari. Pada saat, pada saat klasifikasi itu digabung, Prof. Cara antar minute beda kan, cara antar minute, apa, minute beda kan, masing-masing kan beda. Ya. Satu orang dengan orang lain kan berbeda. Berbeda. Oke, terima kasih, Prof. Saripudin. Terima kasih, Sebentar. Sono. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Dr. Aini Suri Talita. Persilakan. Saudara Promo Vendus, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Ya, baik. Saya hanya mengkonfirmasi beberapa hal. Yang pertama, boleh dipertegas, bagaimana cara Promo Vendus menentukan dari citra inputan ini, titik mana yang merupakan titik minutie, dan yang mana yang bukan. Yang kemudian saudara pilih, 36 buah, gitu ya. Jadi, pas awalnya, bagaimana cara menentukan titik mana yang merupakan titik minutia, dan juga. Yang kedua, perhatian ini kan berfokus ke deteksi apakah merupakan asli atau palsu, ya, buatan. Nah, bisakah dikembangkan ke identifikasi, jadi klasifikasi sidik jari milik perseorangan. Jadi, identifikasi apakah, misalnya mungkin nanti untuk forensic, dan lain-lain, sidik jari ini milik si A, si B, dan seterusnya. Misalkan dikembangkan ke atas itu, atau perlu ada perubahan tertentu. Silahkan, Saudara Promo Fendus. Baik. Terima kasih. disertasi ini tentunya dapat, nantinya dapat dikembangkan untuk deteksi selain dari data set yang kami gunakan. Atau mungkin nanti bisa dilakukan pengembangan seandainya itu sidik jari untuk satu lembaga atau satu perusahaan khususnya, sehingga bisa dibuat secara khusus untuk sistem, misalnya untuk aksesensi ataupun yang lainnya pada suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Itu nanti tentu dengan adanya penyesuaian-penyesuaian kembali. Demikian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana menentukan teknologi ini? Mohon maaf. Terdengar suara saya. Mohon maaf. Ibu, tolong. Mohon maaf Ibu, tolong diulangi kembali. Ya, Pak. Tolong diulangi kembali, maaf Ibu. Bagaimana cara menentukan antara titik minutia dengan bukan? Bagaimana membedakan ya, Pak? Baik. Jadi, sebelum sidik jari ini awalnya dalam bentuk citra, kemudian dilakukan proses pre-processing untuk mendapatkan titik-titik minutia tersebut. Nah, didapatkan titik minutia, baik itu titik end minutia, maupun before occasion minutia, atau titik percabangan. Nah, dalam pendana ini saya tidak membedakan antara titik apakah ini titik akhir atau ini titik percabangan. Saya tetap ambil. Itu dari aset ekstrasi itu didapatkan lokasi dari setiap titik minutia dalam bentuk koordinat. Sehingga bisa dari koordinat itu bisa ditentukan antara satu titik dengan titik yang lainnya bisa dihitung jarak tersebut. Kira-kira demikian, Ibu. Baik. Ya, cukup. Terima kasih, Bipinan Sidang. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Aini Solitarita. Selanjutnya, saya perserahkan kepada Bapak Profesor Dr. Eri Prasetyo Yubo. Perserahkan, Prof. Terima kasih, Minan Sidang. Saudara Promo Vendus, Sudah siap ya? Baik. Di dalam naskah ini, Anda menuliskan atau mengatakan bahwa sistem keamanan berbasis biometrik itu sekitar 48% menggunakan fitur stik jari. Ya, betul ya? Di halaman berapa tadi ya? Ada ya? Nah, itu kan kalau saya lihat itu data itu berdasarkan referensi tahun 2004. Ya, kira-kira kalau referensi tahun 2020 atau 2021 kira-kira prosentase penggunaan itu naik atau turun? Baik. Mohon maaf, mungkin ini referensasinya akan diperbarui lagi. Tapi kalau melihat dari tren untuk penggunaan sidik jari yang saya lihat dan saya baca itu tetap sidik jari trennya adalah yang paling signifikan dibanding dengan Ya, pertanyaan saya kira-kira prosentasinya naik atau turun? Naik, Prof. Naik? Naik, Yakin? Yakin? Nanti dicari. Kalau perkiraan saya akan turun karena itu kan tahun 2004 bahwa teknologi untuk biometrik yang lain itu kan masih algoritmanya ya belum banyak saat itu. Kalau saat ini saya yakin itu pasti penggunaan sidik jari akan turun. Nanti coba dicari data yang lebih mendekati ya tahun ini. Artinya begini bukan saya melarang itu tapi ini kan informasi informasi yang bisa disampaikan supaya nanti apa namanya lebih jelas lagi. Baik. Terima kasih. Nah, kemudian di dalam naskah itu ada kalimat Anda tuliskan dengan memotong atau cropping ya memotong atau cropping gambar terhadap citra sidik jari sehingga ada sehingga hanya obyek citra sidik jarinya saja yang diambil tanpa background-nya. Nah, ini hati-hati pernyataan ini itu harus benar atau tidak. Karena cropping itu kan ini karena ada kata background-nya. Memang saya tahu maksudnya yang diambil adalah yang tapi kan di belakangnya masih ada background atau tidak kan tidak dipisahkan. Nanti coba kalimat hati-hati ini ya. Kalau kalimat ini mungkin cocoknya ya image subtraction jadi dipisahkan dan gitu. Ini hanya apa namanya coba dilihat lagi karena kalimat jangan sampai menimbulkan yang salah. Kemudian dalam penelitian ini kan Anda melakukan perancangan metode CNN 1 CNN 2 ya prosesnya betul ya. Nah, yang kedua ini kan Anda melakukan resize ya. Ini alasannya apa ya menjadi alasan? Baik. Pada saat dilakukan konvulusi menggunakan metode CNN itu metode ini akan lebih baik. Bukan CNN-nya ya tapi resize-nya di awal itu kan di situ kan dilakukan resize setelah di cropping resize. Betul. Jadi terkait dengan apa ini pada saat klasifikasi dengan CNN-nya Prof jadi dia harus ukurannya itu lebih baik kecil daripada dia ukuran besar karena akan memakan waktu proses di CNN-nya kalau ukurannya itu kecil bisa lebih cepat proses CNN-nya karena CNN cukup mengambil sebagian sampel dari suatu citra itu sudah bisa melakukan deteksi pengenalan suatu objek tersebut. Jadi ukuran dikejarkan gunanya untuk meringankan waktu memper waktunya agar lebih cepat untuk diproses. ukuran di sidik jari itu kan biasanya sudah tidak terlalu besar ya. Jadi mungkin apakah Anda sebelumnya sudah melakukan trial and error dulu saya tidak tahu sehingga itu harus dilakukan resize. Maksudnya disitu perlu penjelasan yang hanya jangan hanya alasannya kalau kecil itu memang iya betul tapi kalau tidak di resize apakah masalah ini kan perlu dipertimbangkan seperti itu. Kemudian Anda kan berarti ada dua metode CNN-1 CNN-2 tadi disampaikan di tabel itu ketepatan itu tidak jauh berbeda antara CNN-1 dengan CNN-2 kemudian waktunya itu malah cepat yang CNN-2 kalau tidak salah yang citra padahal kalau dari sisi kerumitan itu yang dilakukan di CNN-1 lebih rumit lebih banyak yang dilakukan nanti itu hal-hal yang seperti itu mungkin juga harus dibahas juga kemudian yang saya mungkin menjadi pertanyaan nah ini kan di tabel 4-2 jadi Anda membandingkan dengan penelitian yang lain Anda mengatakan bahwa penelitian yang melakukan sebenarnya 98% kan itu ya tepatannya tapi di apa tadi disampaikan itu tidak muncul gitu ini dan pertanyaan saya ini yang dipakai CNN-1 atau CNN-2 yang 98% ini artinya artinya jangan memaksakan bahwa dalam penelitian itu hasilnya harus memang lebih bagus dari penelitian sebelumnya kalau menurut saya prosesnya karena ide itu bisa saja hasilnya lebih sedikit atau kurang tapi tidak apa-apa tapi adalah metodenya itu yang mungkin itu menjadi apa namanya penelitian berikutnya jadi jangan memaksakan bahwa hasil yang Anda apa yang dilakukan itu pasti harus lebih bagus dari penelitian sebelumnya belum tentu tapi metodenya mungkin saat awal ini belum sempurna nanti disempurnakan sehingga bisa lebih bagus ini kalau saya lihat tadi karena tidak muncul tiba-tiba diperbandingan 98 padahal yang kamu terangkan yang Anda terangkan tadi tidak ada atau saya yang salah melihat coba nanti di ini ya oke baik ya terima kasih ya saya kembalikan kembali terima kasih kepada Prof. Dr. Eri Preset Ibo saya kira ini selalu dicatat-catat semua ya Pak Saudara Promo Pendus semua saran-saran yang ada selanjutnya saya persilahkan kepada Kau Promotor Bapak Dr. Tubagus Molana Kusuma persilahkan baik terima kasih Bapak Tinan Sidang Saudara Promo Pendus Saudara Arianto tadi sudah banyak ya komentaran masukan dari para penguji yang sebaiknya sebenarnya untuk apa namanya kesempurnaan dari disertasi saudara ya nah ada beberapa hal yang tadi mungkin saudara mungkin ini ya sebetulnya ada di disertasi tapi menjawabannya mengeragu ya misalnya seperti tadi ada beberapa pertanyaan dengan live ada live dan ada fake fingerprint ya gitu ya sekarang kan kalau kita lihat sekarang banyak aplikasi contohnya ya aplikasi smartphone ya masuk ke sebuah smartphone masuk ke sebuah aplikasi perbankan semuanya mengandalkan sidik jari ya gitu ya di smartphone ya kalau hanya presensi mungkin sederhana ya paling perhitungan presensi ini diberantakan tapi kalau terkait dengan security itu kan jadi penting sekali ya artinya penelitian sedara berarti ini sebenarnya penting sekali signifikan untuk saat ini karena banyak aplikasi mengandalkan pada sidik jari betul ya begitu ya betul nah kemudian yang mungkin menjadi tadi Prof. Busono mungkin bingung sebetulnya adalah penempatan-penempatan dari persentase ya yang mungkin nanti bisa diperbaiki supaya lebih sistematis ya supaya kelihatan bagaimana growingnya gitu ya sampai sampai kepada persentase akhir ya resultnya seperti apa maksudnya sudah ada semua di dalam sertasi tapi mungkin nanti secara apa namanya sistematika menyampaikan persentasenya learningnya gitu ya tadi mungkin belum sampaikan juga bahwa ada proses learning gitu kan ya training dulu baru kemudian testing gitu ya gitu ya nah ini kan tadi gak muncul juga yang terkait dengan 250 dan berapa dengan 800 800 ya itu mesti muncul ya gitu ya dari data set itu kemudian kalau enggak sekitar 70 persen ya buat training ya baik 70 persen 70 persen ya kemudian 30 persen berarti untuk testing ya nah sekarang tadi menurut Prof. Edi tadi memang dalam penelitian memang tidak harus bahwa apa jor-joran tinggi semua ya tentunya ada kendala-kendala yang pasti dihadapi juga gitu ya apalagi sekarang dengan kondisi sekarang ini orang semakin ahli membuat membuat fake fingerprint ya gitu ya yang tadi beratakan bahwa ini menyerupai aslinya gitu ya sehingga semakin sulit tantangannya ini bagi para peneliti sekarang gitu ya karena harus memiliki algoritma yang memang semakin akurat lagi nah kira-kira ke depannya Saudara Prof. Edus mau gimana nih penelitiannya melanjutkan penelitian lanjutankah atau bagaimana silakan baik karena penelitian tentang atau tentang fingerprint atau sidik jari ini masih terus dipakai digunakan ke depannya maka ini bisa dapat dikembangkan lebih lanjut nantinya demikian artinya apa yang ada rencana mungkin untuk menggunakan metode lain mungkin supaya meningkatkan akurasi ya meningkatkan apa-namanya juga presisi ya hasilnya karena sekarang kalau misalnya presentasenya itu kan menjadi penting sekarang gitu ya artinya kita harus uji-ji-jiu banget dengan data yang juga mungkin bisa dengan data yang lain ya yang tadi beratakan bahwa bagaimana dengan rasa yang berbeda gitu ya mungkin katakan misalnya contohnya warna kulit mungkin yang lebih gelap warna kulit yang mungkin malah terang sekali gitu ini sensornya kan juga pasti juga berpengaruh ya terhadap pembacaan sidik jari ya iya betul gitu ya baik baik saya cantat semua tadi ya Pak Rianto ya sudah sampaikan kepada para penguji kita diskusikan kembali baik terima kasih Bapak Bina terima kasih kepada saudara dokter Tubagus maulana kusuma saya lakukan kompromotor sebelum saya kembalikan kepada Ibu Rektor atau Prof Usono saya mungkin satu setir saja apa namanya yang sempat digarisbawahi oleh Ibu Rektor di bagian kesimpulan tapi sebelumnya mungkin saya ingatkan kembali tolong semua saran-saran tadi ya pertanyaan pun termasuk adalah bagian daripada pengayaan nanti untuk penyempurnaan disertasi Anda jangan dilupakan tadi kan sudah disampaikan bahwasannya dengan teknologi yang canggih saat ini semua orang itu semua orang atau mereka-mereka yang berusaha untuk menjiplak atau menduplikasi sesuatu itu selalu berusaha untuk sesempurna mungkin gitu ya termasuk sidik jari itu kalau dipalsukan diusahakan sesempurna mungkin gitu ya sehingga sangat susah untuk dideteksi sehingga tadi sempat disitir juga oleh Ibu Rektor di kesimpulan bahwasannya kalimat yang Anda sampaikan di sana itu adalah sedikit kontradiktif ya nah sebenarnya kalau Anda apa namanya mau mengatakan itu karena jaraknya jauh atau tidak begitu jauh sebenarnya itu mungkin itu hanya dari sisi cara pandang algoritma Anda untuk menilai padahal kan itu sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwasannya kalau dia sangat sempurna berarti kan agak susah untuk dideteksi gitu ya nah sekarang pertanyaannya tadi sebenarnya lanjut ke pertanyaannya adalah sebenarnya adalah apakah atau sejauh manakah model yang Anda kembangkan itu mampu mendeteksi kesempurnaan daripada kesempurnaan daripada apa namanya sidik jari yang disebut dengan pemalsuan sidik jari tadi karena kalau kita lihat kalau kita lihat oh ini ternyata kalau tingkat kesulitan sidik jari itu seperti ini dipalsukan seperti ini itu masih mampu dideteksi kalau sudah misalkan benar-benar sangat sempurna maka dia akan susah untuk masih belum sempurna untuk dideteksi nah mungkin itu kealasi itu mungkin apa namanya yang dimaksud oleh ibu rektor tadi sehingga waktu menyimpulkan model yang Anda kembangkan itu lebih mengacu pada analisis yang analisis ilmiah daripada kesempurnaan dari sidik jari yang dipalsukan tadi itu mungkin sehingga itu mungkin itu perlu diperdalam analisisnya tetapi dengan catatan bahwasannya apakah sistem-sistem sebelumnya itu dengan menggunakan data set yang sama juga mengalami hal yang sama terhadap model apa yang Anda kembangkan atau bahkan mereka lebih kecil misalkan saja sehingga itu akan menyempurnakan atau mengatakan bahwasannya walaupun hasilnya seperti ini tapi akan masih lebih baik lagi dibandingkan dengan hal yang sistem yang sebelumnya itu mungkin yang perlu digarisbawahi untuk saya kira dengan demikian tugas saya memimpin jalannya sidang disertasi sidang promosi tertutup pada sidang promosi dokter pada pagi hari ini telah selesai dan saya kembalikan kepada Ibu Rektor atau kepada Profesor Busono yang mewakili beliau terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kebetulan kebetulan Ibu Rektor sedang ada urusan lain jadi saya diminta untuk mewakili kepada saudara promotor yang telah memimpin sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter dengan baik saya ucapkan terima kasih selanjutnya sidang saya skor selama 15 menit untuk memberi kesempatan kepada para penguji menetapkan hasil Direktur Program Pasca Sarjana Doktor para penguji dan anggota Senat kami persilakan untuk menetapkan hasil sidang secara daring dari tempat masing-masing selamat menikmati selamat menikmati Bersama Universitas Guna Dharma Program berskala internasional yang profesional kreatif dan inovatif siap menginspirasi Halo masa depan kami siap Let's join us selamat menikmati baru saja kita saksikan proses tanya jawab dalam disertasi dengan judul identifikasi sidik jari asli atau palsu berdasarkan jarak minuti menggunakan metode convolutional neural network atau CNN dengan promo pendus Haryanto dan saya masih bersama Dr. Suni Arief Sudiro Pak Suni Alhamdulillah proses tanya jawab di dalam lancar seru ya seru seru Bapak melihatnya dari pertanyaan-pertanyaan para penguji tim penguji baik luar maupun dalam mana yang menurut Bapak bisa menjadi masukan yang berharga bagi promo pendus Haryanto Pak baik sebetulnya hampir semuanya memberi memperkaya hasil penelitian ini teman-teman kadang-kadang ada yang sedikit enggak in line yang harus diperjelas lagi jadi penelitian ini sebenarnya adalah untuk meng-counter meng-counter justru ya meng-counter tindakan pemalsuan sidik jari untuk melawan itu iya seperti kita tahu hacker berlomba-lomba membuat suatu metode untuk meng-hack tapi kita para IT pun juga berlomba-lomba membuat metode supaya tidak bisa di-hack jadi pilihan ini untuk melawan adanya usaha-usaha spoofing spoofing itu menipu menipu sistem mengelakali sistem nah inilah yang kita usahakan untuk meng-counter itu betul tadi Bu Rektor mengatakan pemalsuan sidik jari harus sempurna ya dekat citra palsunya itu harus benar-benar mirip nah ini tantangan bagi kita padahal kan kita harus bisa mendeteksi ya semirip apapun kalau palsu sistem yang baik harusnya bisa mengenali itu sebenarnya memang apakah benar yang di diungkapkan tadi bahwa harus sangat sempurna untuk bisa itu apakah ya tadi seperti Bapak sampaikan hanya dengan menggunakan apa namanya lem untuk kaca itu saja kita bisa memalsukan betul memang benar demikian Pak betul bisa memalsukan kita bisa dapatkan sidik cari kita pada media lain salah satunya tadi silikon gel nah sehingga kalau kita amati alur-alurnya terbentuk nah itu kan apa namanya usaha-usaha seperti itu ya pengen juga seasli mungkin kan mendekati keaslian nah sistem ini yang kita bangun justru sebaliknya berusaha mengenali seasli apapun sesuatu yang palsu kita inginnya sistem ini bisa mendeteksi itu gitu kan sehingga kita kembangkan banyak metode tadi promovendus menyampaikan mengusulkan dua metode ya tentunya sebuah sistem metode tentunya itu objeknya tapi arsitektur CNN-nya ada dua yang ditawarkan CNN 1 dan CNN 2 nah kita tadi kita berusaha mencoba segala macam metode setting kalau konfigurasi misalnya supaya hasil tadi hasil akurasi dalam mengenali ketidakaslian suatu citra ya kita maunya 100% ya betul gitu tapi kesempurnaan kan hanya milik Allah ya betul tapi ini minimal berapa persen Pak tadi dikatakan untuk ujinya sudah 90% lebih 90% 96% kalau tidak salah angkanya tadi gitu artinya memang seperti mungkin kata Bu Rektor juga bahwa keaslian tadi sama kesempurnaan seseorang dengan niat apapun untuk apa namanya melakukan memasukkan atau membuat suatu sistem tentunya ada masih ada gate lah ya betul nah celah itulah yang kita coba juga ambil ketika seorang membuat sesuatu yang palsu pasti ada ada celahnya ada kekurangannya ada kekurangannya itulah yang kita coba manfaatkan sehingga kita bisa bangun sistem untuk meng-counter itu ya Pak kalau memang seperti itu apakah memang benar kayak misalnya bukan hanya dengan menggunakan media seperti tadi lem oh iya banyak media yang sekarang lagi banyak viral juga katanya foto dua jari begini nih Pak katanya benar bisa diambil Pak foto dengan high resolution sekarang kan banyak device yang resolusi tinggi itu dengan close up itu bisa itu benar Pak ya betul bisa bahkan ada kamera yang benar-benar high resolution sebuah live fingerprint itu sebetulnya bergerak ada kayak kalau orang Jawa bilang apa ya peruntus-peruntus gitu loh Pak ya keluar keringat kita dari situ nah itu kalau gambarnya benar-benar high resolution dan kita bikin semacam video itu ada pergerakan di sini ini sebenarnya dan ini termasuk extended feature dari fingerprint yang sekarang juga banyak diteliti dan dipakai sebagai dasar apakah sidik jari itu citranya live atau atau fake tapi tadi mekanismenya makin komplek karena kita menganalisis frame by frame tidak hanya satu frame atau frame citra nah itu penelitian lanjutan untuk yang kita banyak dikenal dengan istilah extended feature ini dengan penelitian ini jadi artinya begini pak tadi meng-counter bapak bilang bahwasannya orang jahat dalam tanda kutip atau dengan apapun tujuannya memalsukan ini kan memang semakin canggih mereka betul semakin canggih ini adalah counternya kita juga harus semakin canggih mengenali harus semakin canggih mengenali modus-modus mereka minimal seperti apa gitu ya pak ya artinya segala macam modus apapun silahkan tapi kita juga bangun sistem untuk bisa mengenali kepalsuan itu tanpa kita memperdulikan bagaimana mereka membuatnya yang penting produknya kita bisa deteksi bahwa itu memang fake itu yang kita ya tadi ikut berkejar-kejaran tadi sampelnya diambil 200 ya pak ya ini alhamdulillah kita dapat support dari life debt jadi suatu komunitas yang menyediakan data set kita sebutnya data set bahkan kita bisa dapat sampai 1.500 sidik jari nah itu juga perlu ada mekanisme surat-menyurat korespondensi dan alhamdulillah kita diberi sehingga kita bisa kita melanjutkan riset ini tanpa kekurangan data sebetulnya jadi tinggal metode memang yang istilahnya dicun kalau mobil dicun up supaya kinerjanya optimal nah ini yang tantangan bagi semua peneliti sebetulnya ini diharapkan bisa dipakai dimana pak ini dipakai banyak ya tadi terutama di sistem di akses kontrol tentunya tadi seperti Pak Maulana embedded device sudah dilengkapi dengan sensor ini suatu kemajuan embedded device seperti mobile phone digunakan sekarang tidak hanya untuk nelfon dan sms tapi untuk transaksi finansial ya kan mobile banking gitu kan nah itu kan perlu kriteria perlu requirement di bidang keamanan yang makin tinggi iya pak itu resikonya ya kan resikonya makin tinggi zaman dulu pun kita sama-sama ingat bahwa tanda tangan pun juga ada beberapa sign yang harus kita gunakan dengan sidik jari ya pak ya zaman dulu sebetulnya sidik jari itu metode autentikasi yang paling awal digunakan oleh umat manusia saya kira ya saya lupa itu dua sebelum masehi ya jadi dua abad sebelum masehi itu kalau kita lihat sejarahnya ya fingerprint itu sudah digunakan jadi mungkin sebelum orang mengenal tata tulis gitu ya sudah menggunakan pattern dari fingerprint sebagai ya sekarang kita sebut sebagai authentication method ya untuk metode untuk mengautentikasi apakah si individu tadi memang berhak terhadap sesuatu gitu ya nah yang kalau kita lihat juga dokumen-dokumen yang memiliki aspek legal orang yang kurang mohon maaf yang mungkin pada era sebelum kita buta tulis gitu kan menggunakan sidik jari ya gak pernah ada pakai wajah ya ditempel di dokumen gitu betul-betul tapi sidik jari pak kalau dengan kepolisian pak ini perbedaannya dimana pak identifikasi yang digunakan dalam sistem kepolisian mungkin juga dengan yang diambil untuk teknologi seperti ini pak ya di kepolisian itu lebih ke pencatatan dulu pertama ya dicatat ya mungkin kita kenal yang namanya inafis ya pencatat biometric feature ya nah terutama sidik jari ya karena memang kemudahan untuk menyimpan ya dan mengolah ya kalau DNA kan ngambilnya aja susah gitu kan retina juga demikian ya wajah kalau mau disimpan di bukunya sidik jari itu kan butuh space yang lebar ya kan lebih lebar dan wajah cuma punya satu modal satu modal kalau pinggir pinggir pin berapa di kepolisian itu sepuluh modal sepuluh-sepuluhnya diambil sehingga kita sebut sebagai multimodal ya sistem ya artinya tadi seperti kalau ini luka pakai yang sebelahnya oh ya betul kalau pakai wajah gimana pak hanya satu cuma punya satu baik pas ini kelihatannya ini penilaian sudah diambil oleh para penguji kita langsung saja menuju auditorium kampus F18 gunadharma depok dan pemirsa UGTV langsung saja kita ke auditorium sama-sama kita kembali menyaksikan lanjutan sidang terbuka promosi dokter teknologi informasi dengan promo Vendus Haryanto selamat menyaksikan sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter teknologi informasi Universitas Gunadharma Dilanjutkan kembali dilanjutkan kembali Direktur Program Pasca Sarjana Doktor Profesor Insinyur Busono Surowirjo MSCPSD dipersilakan untuk melanjutkan kembali sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter teknologi informasi Universitas Gunadharma Skor sidang ujian disertasi terbuka promosi dokter saya nyatakan selesai dan sidang dilanjutkan kembali Mars Universitas Gunadharma Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pengumuman hasil sidang ujian disertasi promo vendus dipersilakan berdiri saudara promo vendus yang berbahagia berdasarkan berita acara hasil ujian disertasi dengan bangga saya umumkan bahwa saudara Haryanto dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan nama lengkap saudara sekarang menjadi dokter Haryanto terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dokter Haryanto dipersilakan duduk kembali terima kasih 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 евич terima kasih jvi terima kasih terima kasih Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang ma'asa. Yang atas perkenanyalah, kita dapat bersama di ruangan ini untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya sidang ini, sehingga Sudara Haryanto dinyatakan lulus, dan nama lengkap berikutnya, berikut gelar menjadi Dr. Haryanto. Sudara adalah orang ke-190 yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada program Doktor Teknologi Informasi Unitas Gunadharma, dan meraih gelar dokter dengan predikatnya adalah sangat memuaskan. Saya atas nama Rektor Universitas Gunadharma, mengucapkan selamat kepada Sudara dan keluarga atas keberhasilan studi dan nikmat serta kebahagiaan yang dilimpahkan Allah SWT. Rasa bangga dan terima kasih ini, saya sampaikan pula kepada sekenap anggota Senat Universitas, promotor, kopromotor, para penguji lainnya, dan pimpinan program Paca Sarjana Unitas Gunadharma. Berkat kesungguhan membimbing, perhatian, dan pengelolaan program, Sudara Haryanto meraih gelar Doktor Teknologi Informasi pada program Paca Sarjana di Unitas Gunadharma. Sudara Doktor baru dan para hadirin yang berbahagia, Menyandang gelar doktor yang merupakan gelar akademik tertinggi di dunia perguruan tinggi, artinya Sudara telah menjadi orang yang arif dan bijaksana. Dicapainya gelar ini, selain sangat melegakan, karena Sudara baru saja terlepas dan terbibas dari sebuah perjuangan yang panjang, juga menuntut dan mewajibkan Sudara untuk selalu melakukan tiga hal berikut. Yang pertama, untuk selalu menunjukkan karifan dan kebijaksanaan dengan perbuatan yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Yang kedua, untuk selalu mempertahankan kebenaran ilmiah dalam implementasi dan pengembangan, baik dalam karir maupun dalam bidang keilmuan Sudara. Yang ketiga, untuk selalu menjaga dan mengembangkan nama baik serta kewibaban almamater di manapun Sudara berada. Belajarlah secara terus-menerus di dalam hidup ini. Dirulah ilmu padi, yang semakin berisi maka semakin merunduk. Juga ilmu air mengalir, yang selalu mencari jalan keluar untuk setiap masalah yang ada. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Sudara beserta segenap keluarga. Semoga apa yang telah kita capai bersama pada hari ini menjadi dasar dari keberhasilan lain di masa yang akan datang. Juga tidak lupa kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Dr. Haryanto berhasil meraih gelar dokter dan terlaksana acara ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas amal budi Bapak dan Ibu sekalian. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Lutas Gunadharma Terima kasih Profesor Busono Surawirjo. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Sebagai acara terakhir, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abbas M. Basalamah S.A.G.M.A.G. Kepada Bapak Abbas M. Basalamah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Ya Allah, Tuhan Yang Maha Rahman, hanya bagimu segala puji dan persembahan. Karena darimu datangnya segala kenikmatan, kami syukuri ya Allah yang engkau anugerahkan. Sungguh agung engkau wahi ilahi Sungguh perkasa engkau wahi rabbul azzati Karenanya tersiraplah darah Untuk memuji Dan bergetarlah hati dan lidah Untuk mensyukuri Puji dan syukur Kepadamu ya Allah Tahun baru kami masih Diberi umur Pandangan mulai kabur Uban di kepala Terus bertabur Gigi pun Satu demi satu Bergugur Dan kulit kami makin mengendur Sungguh kami rasakan Dengan jujur Perkemohonan kami ya Allah Maafkan segala kesalahan kami Di masa lalu Ya ghofur Dan jangan engkau sirnakan Iman dalam hati kami-kami Hingga jasad Di antar keliang kubur Ya Allah Dengan izinmu semua proses acara Sudah dilaksanakan Di aula kampus Universitas Gunadharma Dewan Senat memutuskan Gelar doktor Bagi Haryanto Saudara kami disandangkan Prestasi akademik tertinggi Pertanda telah dia dapatkan Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa Padukanlah ilmu dan imannya Terpadunya tekad dan cita-cita Sertakan bersama ilmunya Keikhlasan Dalam berbakti kepada kedua orang tua Bangsa dan negara Keberkahan yang mencukupi Hingga dapat memanfaatkannya Tepat guna Ya Allah Rahmatmu yang selalu kami harapkan Hanya kepadamu Semua doa dan permohonan kami Panjatkan Keutamanmu kepada kami Selalu engkau sertakan Nikmatmu Untuk kami-kami engkau cukupkan Menerima solat Siam Kiam Dan semua amalan-amalan kami Engkau pun berkenan Ya Allah Kami mohon kepadamu Atas keselamatan dalam beragama Kesehatan badan Ilmu yang bertambah Dan keberkahan rezeki Anugerailah kami-kami Ya Allah Kesempatan bertobat sebelum wafat Dan rahmat saat wafat Serta pemaafan setelah wafat Rabbana Atina Fi dunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina azaban nar Wadkhilna aljannata Birahmatika mal abrar Ya aziz Ya ghafar Ya rabbal alamin Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Sayyidil mursalin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Terima kasih Bapak Abbas M. Basalamah Bapak Ibu yang kami hormati Sidang ujian disertasi terbuka Promosi Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadharma Segera ditutup oleh Direktur Program Pasca Sarjana Doktor Dengan mengucap Alhamdulillah hirobil alamin Sidang ujian disertasi terbuka pada hari ini Saya nyatakan ditutup Bapak Ibu yang kami hormati Dengan demikian rangkaian acara sidang ujian disertasi terbuka Promosi Doktor Teknologi Informasi Universitas Gunadharma Yang dilaksanakan dalam jaringan telah selesai Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Haryanto beserta keluarga Dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Ibu Miso GTV Bapak Haryanto Dinyatakan lulus dengan predikat kelulusan Sangat memuaskan Saya masih bersama Dr. Suni Arief Sudiro Selaku kopromotor Pak Alhamdulillah Semuanya berjalan lancar Kemudian juga nilai yang didapatkan Sudah maksimal yaitu sangat memuaskan ya Pak ya Tangkapan Bapak Mengenai jalannya sidang hari ini Dan juga predikat kelulusan yang disandang oleh Dr. Haryanto sekarang namanya Baik tentunya syukur Alhamdulillah Karena perjuangan ini tidak mudah Kita sekian waktu mencari suatu solusi Dari tantangan-tantangan yang ada Namun akhirnya Alhamdulillah Ada metode baru yang kita siap untuk diimplementasikan Karena metode ini adalah bagian Bagian dari sistem lain Yaitu sistem identifikasi berbasiskan fitur biometrik Sehingga metode ini ditanamkan Pak Ditambahkan gitu ya Sistem identifikasi yang ada Sehingga meningkatkan keamanan dan juga mempercepat proses Karena kalau tidak hasil langsung direjek Sudah selesai prosesnya Nah mungkin yang lain juga Untuk mendapatkan pengakuan Kita akan membuat patent Mengajukan patent Karena metode ini juga spesifik tentunya Sejenis metode tentunya ada Tapi masing-masing punya Kekhususan sendiri Jadi intinya juga selain didaftarkan Juga mungkin harus diatakan sebagai dalam jurnal Ya publikasi sudah dilakukan Tapi masih kita bisa buat publikasi yang lain Mudah-mudahan ini berjalan lancar Pak Selanjutnya gitu ya Pak ya Walaupun harus ada perbaikan dan masukan dari para penguji Ini juga harus disertakan di dalam Meskipun tahap ini Satu tahap demi tahap selesai Tapi bukan berhenti di sini Pak Ya Baik Sekali lagi Terima kasih Dr. Suni Arief Sudiro Nanti kita jam 1 insya Allah bersama kembali ya Dalam sesi yang kedua Siap-siap Pak Suni Dan pemirsa Uji TV Demikian Saya harap langsung untuk sesi yang pertama Sedang terbuka promosi dokter teknologi informasi Dan jangan lewatkan Nanti pukul 1 siang Saya bersama Dr. Suni juga akan hadir kembali untuk Anda Untuk mengantarkan sidang terbuka promosi dokter teknologi informasi Sampai jumpa pukul 1 siang nanti Salam Uji TV Selamat siang Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih.